Warning, video ini disi dengan instrumen musik. Silahkan skip video ini bila anda merasa terganggu. Thank you. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala seratias memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang hari ini teman-teman pijak. Jadi hari ini saya mau ngerjain tugas di luar. Karena bosan kan ya, selama ini saya ngerjain tugas itu rata-rata di kamar, terus di kamar, terus ngeliat teman-teman yang lain itu kok bisa ngerjain tugas di kafe atau dimanapun. Hari ini barang bawaan saya itu cuma ada dua, ada macbook. Ya karena saya kan mau ngerjain tugas. Terus yang kedua adalah tas ini. Mari kita coba bikin konten what's in my bag. Sebenarnya ngerasainya gak ada guna banget. Tapi oke lah, biar sama kayak youtuber yang lain. Jadi pertama saya bawa buku, buku Tan Malaka. Terus charger. Nah terus ini yang paling penting nih. Parfum Makkah, yang Fanatik Al-Hurman. Tuh. Kenapa saya bawa yang Fanatik Al-Hurman di antara semua varian? Karena Fanatik Al-Hurman ini adalah salah satu di antara beberapa varian parfum Makkah yang cocok dipakai dalam keadaan apapun. Jadi kalian mau pakai baju serius, baju koko, pakai baju yang kayak begini, berangkat kampus. Fanatik Al-Hurman ini paling mantap dan paling cocok. Dompet, dompet, bolpen, sama airport. Udah itu aja. Saya gak mau kemana-mana sekarang. Cuma ke cafe deket kosan. Ya gak deket sih, lumayan sih. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh Jadi, begitulah Gimana teman-teman? Yang pertama adalah membaca Dua Bismillah, bismillah, bismillah Tiga kali Habis baca bismillah, bismillah, bismillah Tiga kali Teman-teman Baca Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Habis itu baca Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Habis itu baca Lilah Fikuraj tujuh kali Nah, kalau yang Lilah Fikuraj tujuh kali itu adalah hal yang selalu diwanti-wanti sama orang tua saya sejak saya kecil Sejak saya kecil Saya naik motor, naik mobil Habis saya selalu nyuruh saya Husein, baca Jangan lupa Lilah Fikuraj tujuh kali Husein, jangan lupa Lilah Fikuraj tujuh kali Selalu begitu Makanya sampai sekarang Amalan itu berusaha saya tetap amalkan sampai sekarang Gitu Kali lagi saya minta maaf Kalau shakingnya terlalu parah Karena saya gak punya kamera khusus vlog dan sebagainya Assalamualaikum Assalamualaikum Saya ke Satpam itu Satpam yang ada di daerah perumahan sini tuh Semua kenal saya Karena maybe saya satu-satunya yang selalu Girim salam tuh Dahulu di zaman Rasulullah SAW Di zaman para sahabah Di zaman para tabi'in Di mana para salaful ummah yang salih Salam itu yang pertama tidak hanya dijadikan sebagai bahan formalitas Kita hidup di zaman di mana salam itu cuma sebagai ajang untuk formalitas Ya kan ya Padahal salam di luar daripada itu Nantilah saya mau beli ini khusus buat nge-vlog di mobil nih Nyampe Tapi saya tadi-tadi tuh bingung banget Ini Cafe-nya Bener-bener gabung sama tempat mobil Loh Kok tempat mobil sih? Jadi saya ini terus Dan kudu putar balik lagi Saya cek-cek lagi di google Dan ternyata emang gabung Disini ternyata ada tulisan besar Kalau cafe-nya itu emang gabung Ada di lantai Satu, dua, tiga Ada di lantai tiga nya Ya Allah saya Yuk kita keluar Kita makan Kita minum Kita ngerjakan tugas Semoga disini ada musholanya ya Nanti kita sambil sholat Oh ini ada Masjid Sabi Lillah Oh kita sholat disitu aja Seratus meter dari sini Oke let's go Dan saya dapet Cafe yang keren banget Ternyata ada space buat private gitu Kalau kita coba liat Tuh Ini pastinya bener-bener space buat private Di Surabaya Ini bener Saya ngerasa ini Hayden James nya banget Alhamdulillah Sekarang Kita nambah orang ya Nambah personil Saya udah pulang dari cafe tadi Ntar kita salam dulu Ke Bapak Satu Assalamualaikum Mana? Kiri apa kanan? Kanan Jadi akhirnya kita pulang Tapi ada janji lain lagi Ketemu sama teman SMA Namanya Kak Iji Kak Iji itu adalah salah satu orang yang Ya deket banget lah Sama saya waktu saya masih SMA tuh Deketnya bukan deket tau Tapi deket banget Tau luar dalam Apalagi sama belakang saya Bahwa lebih deket lagi ya kan ya Masya Allah Iya Dari SMP Oh dari SMP kalian? Iya Oh pangas Tesan Sebelum mantung kayaknya anak dulu ya Kenan Kak Iji ya Iya Ya kegiatan saya gitu-gitu aja Dari tadi pagi Tadi pagi kuliah libur Akhirnya ngerjain tugas di cafe Cafe-nya nemu yang private Masya Allah Terus pas ngerjainnya sampai malam Sebenernya barusan itu Gak lama loh Yang aku ketemu sama teman-teman SMP Gak lama banget Tugasnya yang lama Banyak banget tugasnya kill Tugas membunuhmu Itu pun belum selesai Oh ini belum? Belum Dari selama itu udah selesai Belum Pantes mana ini belum pulang-pulang Sampai SMP ketemu siapa? Ada teman-teman Teman SMP 9A dulu Gak kira kenal kamu Kumar Mana kamu kenal itu? Oh yang gak kenal Edimah kakek tulip Yow Kita dimana nih? Di Kodam Wih Al-Qudamiyah Kodam Kodam Saya pertama kali nih ke Kodam nih Ada apa aja di Kodam nih? Kill Wah kayak pasar malem ya Oh iya Baju Kayak pasar malem banget ya Iya Wah Otw Kayak lebih bagus ini deh Batu 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 di stadion debit pak gila loh, turis tapi gak bisa gitu gak itu, disosiatif tuh depannya aku ada kipas angin itu bonggo, akil 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 nanda nanda oh gimana? banyak pak jenjir oh dia ambilin kita akan, karena BBM naik kita naik ini salah satu solusi berapa menit? berapa menit? 20 menit 20 menit lancar apakah saat ini sampai keknya mas mungkin kan sangat anak ya saya diam ya aku sudah membantu mengajar ini bukan Innova ya tidak power steering mohon maaf dikecup motor, mampus yoo hehehe gila lu gila lu wuuu wuuu Allah hajar, hajar terus 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 jauh bar 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 alhamdulillah kita pulang capek banget tadi lagi naik capek banget kukira itu gara-gara di ayuh sama 4 orang kamu 3 orang ya tadi ya itu kayak yaudah kan bebannya terbagi tapi ternyata lelah ya tetep lelah lelah ya tetep lelah ternyata bahkan kataku lebih ringan lari lari daripada ngayuh mobil-mobilan apa itu karena kalo lari kan sendiri enggak bisa barengan cuman gak duduk itu feelnya melelahkan tuh kalo lari tapi secara tenaga ya lebih lelah yang tadi lag day lag day ya sekolah mana ini ini ada hotelnya nih sekolah nih keren nih aku kaget ini hotel apa sama nih waktunya sekolah ada hotel ini hotel ini SMK mana nih SMK 6 Surabaya ya ini ada hotelnya nih hotel YSK 6 ini siapa nih Sofia Artamiranda juara juara apa itu kayaknya guru itu ya ini siswa siswi mantep emang tuh ini mobil mobil siapa oh mobil kantor ada anak kantor bisa kan bisa vlog yang sangat amat singkat ini telah kita selesai kan thank you so much bye bye Assalamualaikum